bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman yang masih mengikuti channel saya saya hari ini coba tayangkan video perjalanan kami dari jalan kesehatan menuju Tinaloga dan ini kami akan melewati beberapa pemandangan sawah yang ada di Gorontalo jadi dari sini kami akan menuju jalur Tinaloga dan dari tempat ini juga kami bisa mengambil banyak pemandangan sawah ya karena sawah di Gorontalo ini memang sebagian besar ada di baik di kabupaten yang ada maupun di kota Gorontalo itu sendiri dan memang pada saat ini kita masih berada dalam masa-masa cuaca-cuaca yang agak mau agak mendung juga agak di beberapa tempat itu justru panas ya panas terik jadi teman-teman sekalian disini tidak ada cuaca yang bisa dikatakan ekstrim karena kita juga masih di wilayah yang dapat dilihat dalam pemandangan ini memang wilayah kita ini tanaman-tanaman hijau juga tumbuh dengan bagusnya dan apapun yang bisa ditanam di Gorontalo ini memang banyak tanaman-tanaman tropis yang memang bisa tumbuh dengan baik dengan subur dan ini teman-teman sekalian di ujung jalan ini nanti kita akan tembus di jalan Tinaloga jadi di perempatan ini nanti saya akan belok kanan di jalan belok kanan jadi kalau belok kiri kita akan menuju ke arah jalan bypass Buanebolango nanti dan di arah disini kita akan menuju Huntu jadi desa Huntu jadi teman-teman di sepanjang jalan ini pasti kita akan menemui berbagai macam tanaman apakah itu tanaman-tanaman tanaman-tanaman pangan tanaman palawija dan satu keberuntungan memang dari kita di Gorontalo bahwa apalagi di kabupaten ini kabupaten Buanebolango ini sumber air itu dari irigasi maupun memang sumber air yang ada tersedia dari gunungan yang air-air yang ada di perairan Gorontalo ini memang cukup banyak dan cukup memenuhi atau mencukupi kebutuhan hajat hidup rakyat hidup warga maupun kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan pertanian irigasi maupun perkebunan dan teman-teman di sekitar atau di sepanjang perjalanan ini memang baik saya mengambil view pada beberapa video saya di kabupaten yang lain maupun di kabupaten Buanebolango dan kota Gorontalo wilayah terdekat dengan kota Gorontalo ini ya pasti kita akan menemui berbagai macam tanaman tanaman-tanaman yang tumbuh dengan lebatnya dan ini memang sawah barusannya selesai dipanen jadi disini akan siap-siap lagi para petani untuk melakukan penanaman kembali dan ini yang disebelah kiri saya ini masih sementara kita menunggu panen untuk padi yang ada dan ini teman-teman ini irigasi di samping saya samping kiri saya ini saluran irigasinya untuk selanjutnya bila kita belok kiri ke sini menuju desa huntu itu memang bisa kelihatan di apa selokan yang besar itu memang air banyak ya banyak sekali sumber air yang ada dan di sebelah kiri saya ini nanti kita lewati ini teman-teman bambu-bambu yang banyak itu itu juga merupakan satu tempat untuk bisa foto-foto itu disebut dengan tulis tiwa kita bisa manjat sampai ke atasnya itu dengan beban tentu yang harus sesuai dengan konstruksi bambu tersebut kita bisa foto-foto selfie di atas ataupun kita bisa mengambil view pesawahan yang ada di depan jadi ini merupakan gagasan dari warga setempat untuk memajukan pariwisata wisata sawah yang ada dan sekaligus untuk membangun kreativitas di kalangan warga yang ada dan alhamdulillah sekali banyak di Gorontalo ini para inisiator inisiator muda yang memang secara spontanitas walaupun terkadang tidak disupport oleh anggaran mereka sudah mengambil prakarsa atau inisiatif untuk memberikan pemikiran pemikiran terhadap bagaimana memajukan wilayahnya bagaimana meningkatkan pendapatan meningkatkan aktivitas ekonomi produktif dan bagaimana memberikan satu hal yang membuat wilayahnya itu bisa dikenal ataupun bisa di perkenalkan di tempat lain seperti itu jadi teman-teman sekalian jadi alhamdulillah ya kita bila di di era pandemi ini di masa pandemi ini masih ada jiwa-jiwa masih ada kreativitas yang muncul masih ada pemikiran-pemikiran konstruktif yang ingin memberikan yang terbaik walaupun memang di masa pandemi ini hampir sebagian sektor ini ikut ikut terpuruk karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk beraktivitas di luar rumah terlalu banyak kemudian apalagi di masa pandemi banyak hal yang harus dibenahi berkaitan dengan program pemulihan ekonomi nasional jadi teman-teman yang masih mengikuti channel saya dari beberapa rangkaian video saya berkaitan dengan masa pandemi dan informasi tentang keadaan ataupun kondisi wilayah kami di Gorontalo itu tidak lain adalah untuk juga sekaligus sharing informasi sharing potensi yang ada di sini kemudian juga tidak lain untuk sharing bagaimana kita bisa keluar dari zona nyaman yang bisa membuat kita juga di masa pandemi ini tidak memiliki inovasi untuk memberikan hal-hal yang terbaik bagi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan juga bernegara nah teman-teman itu mungkin hal-hal yang bisa saya share dari video saya jangan lupa untuk tetap terus memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan dimana saja kita berada dan jangan lupa untuk pakai masker mencuci tangan sesering mungkin dan menjauhi kerumunan teman-teman sekalian kita berharap dan berdoa semoga pandemi ini segera berakhir salam sehat untuk kita semua dan jangan lupa like share dan subscribe yang belum subscribe channel saya saya ucapkan terima kasih untuk selalu berkunjung dan men-support channel saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat selamat menikmati